Intro Selamat pagi, setelah hari dalam Tuhan Mari kita berdoa pada pagi hari ini Mengutap syukur kepada Tuhan Bapak kami dalam surga Terima kasih Pagi ini Tuhan kami Bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan Bikas Tuhan menyertai Setiap anak-anak Tuhan Membuatkan firman Tuhan Membuatkan penelangan Kekuatan pada kami semuanya Kami siap melihat firman Tuhan Dan Tuhan Yesus Kristus Sampai pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan Manusia dalam dunia ini Banyak macam Hidup banyak Saat ini kita Dalam keadaan pandemi Yang mengandai seluruh umat manusia hidupnya ini Tetapi saudara-saudara Jangan kuatir Tuhan yang menguntai kita Kita ingat pada Isha'e pada waktu Menghadapi kota Yeriko Kita baca di dalam Yuswah kuasa 6 Ayat ke-1 Pada-pada itu Yeriko telah memutup pintu gebangnya Memutup kota itu Karena orang Isha'e Tidak ada yang keluar atau masuk Kedua Berfirman Tuhan kepada Yuswah Ketahuinya Aku senangkan ke tanganmu Yeriko ini Beserta ngajanya Dan pengawannya Yang gagal berkasah Apa yang dikasih Tuhan Yeriko ditutup Karena umat Isha'e Tidak boleh masuk ke luar pintu gebang Berarti Umat Isha'e Dan percobaan Tidak bisa Masuk pintu Ke luar pintu gebang Tidak bisa belanja Tidak bisa apa Semua tertutup Karena Aja Yeriko Tidak senang Dengan umat Isha'e Tapi Tuhan punya kuasa Dan bilang Jangan takut Akan kusurakan Ajanya Berserta Pengawannya Kepadamu Sudah Bagaimana Yusua Dari besar Beraturan Yesus Tembok-tembok Ia ini kok yang tinggi besar Sama manusia Tidak bisa Dilewati Tapi Kuasa Tuhan Tidak ada yang mustahil Sudah Sudah Bagaimana kota Yeriko Bisa dikarenakan Tembok-tembok Bukan Hanya Dengan Ketaatan Kesetiaan Dan kesabaran Umat Isha'e Kepada Tuhan Sehingga Dingobohkan Ya Tuhan berbicara Firmanya Tidak dengan berperang Dengan Senjata Dengan pedang Tapi dengan Menurut Semang Tuhan Yaitu berkening Kita baca Ayat ketiga Nah Usaha kamu Mengelilingi kota itu Yaitu semua Pajulid harus Mengelilingi kota itu Sampai Sekarang saja Demikian harus Engkau Berbuat Enam Hayamanya Dan Tujuh orang iman Membawa Tujuh sangka-kara Tanduk-domba Di depan tabut Tetapi Hal yang ketujuh Dibukai kamu harus Menyemangak Menyeringi kota itu Sedang-sedang Mala iman Menurut sangka-kara Apabila Sangka-kara Tampuk domba itu Panjang buninya Dan kalau Dengan buni Sangka-kara itu Maka Harus Seluruh bangsa itu Bersorak-sorak Dengan Yaing Maka Tembok kota itu Akan Untuk Bangsa itu Harus Memanjatnya Masing-masing Kedepan Tuhan Mengajakan Menurut Perintah Tuhan Ketekun Dan Bersabar Maka Kuasa Tuhan Dinyatakan Mereka Merti Saya suruh Berjalan Enam Hari Satu Kain Mengkotak Itu Tanpa Bicara Diam Tidak Beli Berkata Seorang pun Dengan yang lain Sekali Berjalan Kemudian Mereka pulang Bersorak Sampai hari Keenam Pada hari Ketujuh Mereka Berjalan Tujuh Kari Dan pada Putaran Yang ketujuh Sekarang Dibunyikan Kemudian Besorak Sampai Besorak Dan Besorak Akhirnya Dengan Besorak Itu Tembok Untuk Sehingga Bisa Masuk Kekotak Itu Sudah Kuah Biasa Saatnya Dia Tiga Tepun Menurut Semang Tuhan Apa Dibunyikan Tidak Masuk Akhir Cuma Berjalan Tapi Menurut Berjalan Terus Berjalan Sampai Enam Kali Ketujuh Yang Ketujuh Tujuh Kali Dan Yang Ketujuh Mereka Besorak Dan Berjalan Untuk Di Ketujuh Kita Kita Sebenarnya Tuhan Tuhan Saat Ini Harus Tata Tidak 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 Tuhan Bagi Hanya Berjalan Tuhan Biar Kita Berasal Taat Terbat Diam Diri Menurut Kesihatan Bersiang Taat Tuhan Pemerintah Dan Bersabar Tidak Berbuat Menurut Kehendak Sendiri Tapi Taat Pemerintah Tuhan Pasti Kuasa Tuhan Akan Dinyatakan Karena Kementerian Berkata Wah Biasa Sudah Jangan Kita Tahu Bahwa Tuhan Itu Mempunyai Satu Rencana Indah Pada Anak Terimutai Bagi Tuhan Sudah Sudah Dan Tuhan Akan Memerintahkan Kekuatan Bagi Tuhan Sendiri Yang Memerkati Setiap Umat Manusia Karena Semangat Mengatakan Tuhan Tuhan Berkerja Dan Setiap Perkara Pada Setiap Orang Yang Mengasih Dia A Berkerja Apa Yang Kita Menghidupkan Apa Yang Kita Inginkan Tetap Terimut Tuhan Tembok Tembok Apa Besar Tingginya Yang Diruntukkan Dari Kasih Dan Kuasa Tuhan Saat Biar Kita Tetap Tekun Setia Menurut Aturan Pemerintah Sudah Maka Pandemi Akan Minyak Dan Semua Tembok Akan Diruntukkan Dan Kita Tetap Setiak Berat Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati Amin Terima kasih Tuhan Tuhan Membihar Anak 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 Tembok Tembok Kesusahan Tembok Tembok Penyakit Tembok Tembok Ekonomi Yang Sungit Akan Dirobohkan Menurut Tuhan Anak 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 Tuhan Tuhan Menangan Dengan Soak Soai Dan Nama Tuhan Dipam Muriakkan Misalkan Kami Semua Biarkan Anak Tekun Setia Dan Menurut Keindah Tuhan Amin